selamat menikmati selamat datang bagi kalian yang baru tau channel ini dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah karena di channel ini itu berisi tentang review-review pembahasan-pembahasan yang pokoknya seputaran tentang airsoft jadi kalau kalian tertarik di dunia per airsoft run kalian langsung subscribe channel ini oke jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah airsoft spring ya teman-teman ini bentuknya pistol karena ya banyak request ah kok rifle terus apa bang jadi ya saya kali ini selingan ya teman-teman saya review unit pistol seperti ini dan bagi kalian nanti yang berminat untuk membeli unit ini kalian langsung aja cek link di pin kolom komentar karena saya cantumkan linknya di Tokopedia Shopee dan Lazada dan nanti ya pokoknya kalian tinggal cek linknya ya karena ini unitnya disponsorin terima kasih yang sudah sponsorin unit ini untuk di review di channel ini oke langsung aja kita buka ya oh iya sebelumnya kemasannya dulu ini made in china toy store seperti ini ya seperti kemasan anak-anak ya teman-teman udah warning dan lain sebagainya ini langsung aja kita buka udah kosong ini udah S&D ya teman-teman mantep jadi kita dapet cuma 2 aja unitnya dan disini ada BB sample ini dapet berapa ya 10 paling BB sample ini lumayan bagus sih jadi unitnya seperti ini ini merupakan unit bereta linda ya teman-teman ini di toppadnya seperti itu sih tulisannya tapi di real estate nya gak tau ya unit ini replika dari apa jadi kalau kalian tau kalian bisa komen di kolom komentar ya jadi kita review dari depan dulu nah ini di bagian moncongnya seperti ini yaitu polosan aja gak ada drat-dratnya dan lain sebagainya seperti ini lalu kita pindah ke bagian slide nya dulu di slide nya ini kita bisa lihat terdapat marking ya marking cekung ini cukup bagus sih markingnya linda linda no nomor saat E333 mat in china jadi seperti itu ini marking cekung bisa kalian kasih marking putih yang seperti tutorial saya gitu ya lalu disebelah kirinya kosong dan disini ada seperti apa ya silver nya ini dia itu sticker ya teman-teman kalau kalian bisa lihat disini itu dia itu sticker ini gampang ngelupa sih tapi gak apa-apa lah ini buat pemanis biar terkesan metal gitu ya mungkin tapi dia itu kan ini kalau di unit aslinya mungkin dia itu bolong ya teman-teman jadi kelihatan inner barrel nya tapi kalau di unit ini tuh dia itu gak kelihatan cuma ini pemanis supaya looknya kelihatan seperti tadi oke lalu disini ada dummy selector ya teman-teman kalau di unit aslinya ini tapi disini cuma dummy gak bisa di tekan-tekan seperti itu lalu di atasnya disini ada rear side dan front side seperti ini ini ada satu ini dua tinggal kalian arahin tapi ini anehnya ya teman-teman disini dia itu gak ada bedikannya disini cekung disini tonjolan gini ya tapi ini kalau seperti ini aja gimana bediknya ya namanya mainan ya seperti itu ya teman-teman oke slide sudah selesai selesai seperti itu aja lalu kita bagian pindah ke bagian frame atau lower bagian framenya ini di bagian depan yang kita lihat disini ada relemen ada dua slot seperti ini ini kita coba ya pakai center apakah bisa ya kalau bisa mantep sih waduh center saya terlalu besar Oh ini aja mounting ini aja nyoba a few moments later wala ternyata nggak bisa ya temen dia itu terlalu nonjol ya hatinya jadi nggak bisa masuk mountingnya seperti ini jadi ya ini cuma pemanis aja ya tapi kalau misal bisa itu wah nilai plus ya kalau di unit ini tapi sayangnya nggak bisa ya nggak papa lah namanya juga unit mainan dan unit ini sangat amat murah ya teman-teman menurut saya di ini nggak sampai 25.000 24 berapa gitu loh harganya jadi dengan unit seperti ini ukurannya juga besar ini mantap sih jadi seperti itu di ada apa berarti rel dummy teman-teman seperti ini lalu sini ada baut di bagian trigger ini kita coba triggernya denu triggernya ampuk banget temen jadi filtriggernya ini kalau menurut saya saya rating berapa ya lima lah ini karena saya suka tipe trigger yang agak berat jadi dia itu triggernya mantep ya temen-teman tapi kalau disini dia itu laytois seperti itu ini kita ke bagian kanan dulu ya trigger sudah selesai lalu kita pindah ke bagian pistol grip sebelah kanan ini ini baut-baut ini dia itu cuma dummy ya temen-teman jadikan kalau di unit aslinya itu biasanya bisa dilepas tapi disini cuma dummy jadi nggak bisa dilepas cover gripnya ini jadi seperti itu ini ada tekstur gerigi-gerigi jadi ini nyaman sih dikaman dia itu nyaman nggak slip dan punya enak banget lah karena gripnya itu besar ya temen-temen seperti itu oke bagian kanan sudah selesai kita lanjut ke bagian kiri bagian kiri yang beda kita disini ada bagian ini slide lock kalau di unit GBPR atau di eko BWR di GBP atau real steelnya dia itu slide lock jadi kalau peluru habis yaitu ngelocknya ke sebelah sini PD ini dummy ya temen nggak bisa ditekan-tekan cuma pemanis gini aja lalu bisa kita lihat di sini ada make release ini untuk melepas magazine di kalian tinggal pencet tombolnya lepas magasinnya ini kita bahas nanti ya lu pistol grip bagian kiri ini juga sama seperti yang kanan seperti itu oke lalu disini ada hammer hammernya juga dummy juga buat pemanis aja oke yang terakhir kita ke bagian magasin ya nah ini yang asik sih di unit ini jadi kan tadi saya ambil ya unitnya ini kok kerasa berat gitu mungkin ada pemberannya di sebagian maunya ternyata bagian pemberannya ada di bagian magasin ini nggak tahu ya isinya besi atau batu ya masak batu ya kayaknya besi sih bagian magasinnya ini cukup berat sih ini magasinnya magasin bukan kocok ya temen jadi midcap seperti ini aja tinggal kalian masukin satu-satu dari sini seperti itu bagasinya juga ini kapasitenya sedikit sih mungkin 10 12-an sekitar segitu dan ini enaknya karena di unit ini tuh dia tuh bisa lepas Iya jadi nggak seret seperti itu mantap sih yang selanjutnya kita ukur ya unit ini tuh dimensinya berapa jadi untuk panjangnya kurang lebih 24 cm lalu tingginya kurang lebih 13,5 cm ini gede sih ini kalau menurut saya satu banding satu temen karena dia itu di genggaman enak dan dia itu bentuknya kelihatan ya kalau dia itu gede dan untuk kualitas unit ini itu menurut saya ya lumayan lah temen-temen dengan harga segitu kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat dan nggak jelek-jelek amat jadi ya standar lah kita kokang ya ini lumayan ya lumayan berat sih nah seperti itu jadi kokangannya dia itu mulus semut terus dari tembakannya juga mantep oke sebenarnya kita lihat piston dan silindernya ya ini mestinya juga ABS ini temen-temen masa pakai nylon oh ya temen-temen kelihatan disini pistonnya menggunakan ABS dan saya kasih rating di unit ini tuh berapa ya 7,5 ya temen-temen karena kenapa karena unit ini tuh dia tuh bentuknya besar lalu harganya murah lalu dia tuh buat pajangan keren ya temen-temen jadi ini unit ini cocoknya buat kalian kalian pacang karena dia tuh bentuknya besar jadi seperti itu jadi saya kasih rating 7,5 aja ya oke jadi ya seperti itu review unit bereta linda ini ya jika kalian mempunyai kritik atau saran atau ingin mengkoreksi video saya tadi kalian langsung aja komen di kolom komentar oke sekian video dari saya jika kalian suka video ini silahkan like comment dan subscribe serta share video ini di kolom komentar kalian semoga video ini bermanfaat see you next time bye sub indo by broth3rmax